Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menerima penghargaan Lifetime Achievement dari Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Demokrat pada Kamis tanggal 9 September tahun 2021. Ini merupakan kali kedua SBY mendapat penghargaan Lifetime Achievement dari Partai Demokrat. Sebelumnya SBY pernah menerima penghargaan serupa pada 2012. Penghargaan tersebut diterima SBY berbarengan dengan perayaan ulang tahun ke-20 Partai Demokrat. Penghargaan capaian seumur hidup, Lifetime Achievement, merupakan anugerah tertinggi yang diberikan Partai Demokrat ke tokoh partai, kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat sekaligus putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, saat menyampaikan pidatonya pada acara itu. Selain kepada SBY, DPP Partai Demokrat juga memberikan penghargaan kepada mendiang istri SBY, yakni Ani Yudhoyono, yang menerima anugerah Spirit of Demokrat. Dalam kesempatan itu, SBY yang mewakili mendiang istrinya mengatakan, Ani Yudhoyono merupakan sosok yang tepat untuk menerima anugerah Spirit of Demokrat. Alasannya, Ani Yudhoyono telah terlibat sejak Partai Demokrat masih dalam bentuk gagasan sampai akhir hayatnya. Tidak hanya pernah bertugas sebagai pengurus partai, Ani Yudhoyono juga selalu memberi semangat kepada semua kader, kata SBY. Saya atas nama Ibu Ani mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum dan jajaran pengurus partai yang memberi anugerah ini kepada almarhum, ujar SBY. SBY juga berpesan kepada para kadernya agar tetap solid, agar Partai Demokrat bisa tetap eksis di kancah politik nasional. Tetaplah kompak dan bersatu. Tetaplah berikhtiar tanpa menyerah sebagaimana sikap pejuang, kata SBY. Selain SBY dan Ani Yudhoyono, 30 tokoh senior Partai Demokrat juga menerima penghargaan pejuang Partai Demokrat, sedangkan 3 kader perempuan mendapatkan penghargaan Sri Kandi Partai Demokrat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!